Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la halla wa la quwata ila billah. Fenomena di akhir-akhir Ramadan, banyak dari kaum muslimin, khususnya pada umumnya semua manusia di alam dunia ini berbondong-bondong untuk pulang ke tempat kelahirannya. Pulang kembali ke kampung halamannya, kemudian melalaikan yang ujung dari ujung puncak kita mendapatkan meraihkan pahala yang sebesar-besarnya. Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'manu bil khawatin. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Dan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, banyak dari kita terlena, sibuk mempersiapkan perbekalan untuk kembali ke kampung kelahirannya. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan peralatan-peralatan yang disiapkan untuk pulang ke kampung kelahirannya. Akan tetapi terlena dari ibadah yang ujung sedikit saja akan dicatat oleh Allah SWT. Makanya di ujung bulan Ramadan ini, kita berbanyak untuk mengakhirkan momen, puncak dari ibadah kita selama Ramadan ini dengan kita tutup dengan amalan yang sebanyak-banyaknya, yang seikhlas-ikhlasnya. Dan belum tentu saja, ketika kita kembali pulang nanti, kembali untuk mudik, mudik lebaran. Kemudian kita bisa kembali lagi untuk pulang ke negeri tempat perantauan kita. Teringat sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah SWT menghendaki abdin suatu hamba, seorang hamba meninggal dunia di suatu tempat, Maka Allah SWT akan memberikan dia suatu hajah untuk ke tempat kembalinya, atau ke tempat dia akan meninggal. Maka, satu renungan bagi kita, mungkin keinginan kuat kita untuk kembali ke kampung halaman kita itu menjadi nafas terakhir bagi kita. Alangkah ruginya ketika kita nanti mudik pulang ke tempat kelahiran. Kemudian Allah SWT cabut nyawa kita, padahal kita sudah sibuk-sibuk dengan dunia kita. Mempersiapkan kembalinya kita ke kampung halaman. Akan tetapi tidak mempersiapkan ibadah yang terbaik di penghujung Ramadan. Di penghujung-penghujung, tatkala Allah SWT lihat amalan-amalan kita nanti. Maka, sungguh, kita akan merugi. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Mungkin keinginan kita untuk pulang ini adalah akhir dari hayat kita. Karena jika Allah menghendaki suatu hamba meninggal di suatu tempat, maka Allah akan jadikan keperluan, hajah, keperluan kepada kita semuanya. Dan mungkin kita ini berkeinginan untuk pulang momen lebaran setelah kita kumpulkan di negeri perantauan bekal-bekal dunia kita. Kemudian kita kumpulkan semua harta. Kemudian kita bawa pulang untuk kita nikmati di kampung halaman. Tetapi ketika nanti mungkin ketika sampainya di kampung halaman kita, kita menjadi tempat terakhir hidup kita. Kita tidak bisa lagi beramal, kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah SWT. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin mudik kita di dunia ini, mungkin mudik kita ke kampung kelahiran kita. Di dunia ini mungkin kita masih bisa balik ke kampung perantauan kita. Dan mengumpulkan bekal-bekal harta kita untuk kita nanti kembali ke kampung kelahiran kita. Akan tetapi mudik yang hakikatnya adalah ketika kita mudik ke hadapan Allah SWT, ke kampung akhbadi kita, yaitu kampung akhirat kita. Dan itulah hakikatnya kampung akhirat adalah hakikat kampung akhbadi kita. Yang ketika kita mudik ke kampung akhirat, maka tidak akan bisa kita kembali pergi ke kampung perantauan, yaitu dunia ini. Sudah tidak bisa kita untuk mengumpulkan harta, sudah tidak bisa kita mengumpulkan pembendaraan, kita tidak bisa mengumpulkan bekal-bekal lagi. Tadkala kita sudah dipanggil oleh Allah SWT, tadkala kita mudik ke rahmatullah, mudik ke akhirat, kita tidak bisa kembali untuk ke kampung perantauan kita, yaitu dunia. Dan ingatlah dunia ini hanyalah sekejap saja, dan perantauan kita adalah di dunia ini. Dan kampung yang hakikatnya kamu sejati tidak adalah akhirat. Karena seketika kita sudah di akhirat, kita tidak bisa kembali ke kampung dunia. Wallahu'alam bisob, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.